Intro Haaah Kayaknya mereka udah gak ngikutin kita lagi Iya bang Doron lo! Kita belum aman Eh Per! Jangan dibuka! Guzi! Kita rawan aja bang Nggak mau mati Ini orang paling jago di kampung Jawara Ngerti dong? Lu mau keluar? Atau gua paksa? Bismillahirrahmanirrahim Aduh! 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 Lu bangun! Ngapain tiba ini? Ah! Kayaknya ini anak lipatnya mikir Tapi mikir mau ngapain nih? Ini namanya keadaan terresak Mau gak mau kita lawan? Aduh! 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 Makanya! Eh! Jangan kualat sama orang tua! Aduh! Aduh! Gak sakit, gue gak sakit, gue! Aduh! Gue gak bisa ngendalain diri, gue lipat tiga belas! Jalan, gue! Jangan dilepot, gue! Enggak lagi-lagi, gue! Bener! Apaan, gue... Udah ikut gue jalan kaki tapi bayar tuh taksi! Iya, be ya! Turuan! Iya, B. Lepasin dulu, B. Abang, lo! Iya, B. Saya bayar. Ini buktinya. Bang! Mau dapur, Bang? Gak. Oh, iya, iya. Aduh! Ampun, B. Apa mani, loh? Ampun, B. Lu ikut gua ke Kapung Jawara. Lu jelasin masalahnya di sana. Iya, B. B. Nah, kita datang. Iya. Iya, iya. B. Bang Usin. Capit-capit yang naik. Elok. Nanti kalau gak kena fitnah bisa heboh di satu kampung. Biarin aja heboh. Bisa nikahin Vero. Apa? Salah dia gak ada ke Vero? Enggak, enggak. Biar heboh di Matsos gitu. Matsos? Gitu. Vero. Maukah kau menemani Abang ke sana? Ke Kalimantan? Iya. Kalau Abang sendirian, Abang takut. Begal. Kalau dengan Vero, Pasti Abang. Amen. Ya, mana mungkin lah, Bang? Mungkin aja sih. Lagi itu ya, Langsung ke Rau'a. Ika. Uh. Bang Usini ya. Masih jerayu-rayu gombal. Padahal lagi sibuk nyari adiknya yang belum ketemu. Vero. Abang ini kayak macem mau ke Medan Perang. Bisa-bisa Abang balik lagi ke sini. Makanya, Abang pengen banget nikahin Vero. Tadi saya melihat Babe Agi mengejar orang itu. Gerakannya si Pak Gion. Uh. Begitu. Oh. He. Mana mungkin Atu si Agi mengajar taksi. Hele. Paling dia jalan melengos. Pulang. Ini. Dia kagak percaya. Itu Nabi, Rami. Rok. Apa dicuegin sih? Apa yang berduaan sama lu? Bah. Bisa aja Atu Bah. Kan Babe Agitik ilmunya lumayan tinggi. Tuh. Lihat. Sepedanya aja masih ada di situ. Tuh. Bener kan? Hehehe. Hebat. Bagus. Bagus. Ini semua gara-gara si Kumis Lele. Makhluk belum berevolusi. Bukan ada kocan. Semoga aja Papa gak curiga kalo saya gak ada di kamar. Gawat kalo sampe Papa tau. Bisa banyak orang yang celaka nanti. Tunggu sayangku Jaker. Jangan mokok lagi ya. Uang jajanku udah habis loh. Buat servis kamu. Dua kali servis kamu dipengkel ya. Gak ada angkot lagi. Gimana saya mau cepet nyampe kampung jawara. Kepati. 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 Rambo. Kau mau kemana? Aku hanterin ya. Kebetulan bu. Saya mau ke kampung jawara. Saya mau ke tempat Babe Agi. Ayo hanterin saya. Tunggu dulu. Tapi kalo Papa kamu tau gimana? Udah ntar aja bahasnya. Yang penting sekarang kita jalan cepetan ya. Biar saya bisa pulang sebelum Papa saya tau. Ayo bu. Pake helmnya. Gila. Gila. Ini handphone bunyi kok gak diangkat-angkat sih? Kenapa loh? Ini handphone Bos Muda kok gak diangkat-angkat bunyi tuh? Jangan-jangan dia kecapean. Yang tadi habis latihan sama Bos. Mungkin ya. Udah ketok lagi. Bos Muda. Bos Muda. Bos Muda. Aduh kunci. Kenapa? Gak tau nih. Gimana nih? Gak tau. Ada apa ini? Gini Bos. Tadi HPnya Bos Muda bunyi Bos. Tapi HPnya gak diangkat-angkat. Takutnya dia pingsan di dalam kamar Bos. Iya Bos. Fati. Fatih. Fati. Minggir kalian. Iya Bos. Fatih. 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 Terima kasih.